A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka, yang bahan bakarnya manusia, dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan diantara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun, harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, Kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka, ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal, bagi orang-orang zalim. Maka adakah orang yang mengikuti keridoan Allah, sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya di neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh, engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka, neraka jahannam yang menyala-nyala apinya. Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya, ialah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menjalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, Bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, Bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu. Maka orang-orang itu, tempatnya di neraka jahannam. Dan jahannam itu, seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia, dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridoan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Mereka yang tertipu itu, tempatnya di neraka jahannam. Dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Kecuali jalan ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ada pun orang-orang yang kafir, dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun, bagi orang-orang zalim itu. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, Mereka itulah penghuni neraka. Dan seandainya engkau, Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih, dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan, buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Allah berfirman, Keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu. Pasti akan aku isi neraka jahannam, dengan kamu semua. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman, Masuklah kamu ke dalam api neraka, bersama golongan jin dan manusia, yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan, kepada orang yang masuk terlebih dahulu. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka, ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau riski apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya, bagi orang-orang kafir. Akan kami isi neraka jahannam, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah, orang-orang yang lengah. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Kedalam neraka jahannamlah, orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahannam meliputi orang-orang yang kafir. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui, bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka, itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir, dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam seperti tinggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, Janganlah kamu berangkat, pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, Api neraka jahannam lebih panas, jika mereka mengetahui. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahannam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah, dan keridoanya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Allah tidak memberi panggilan. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman, memohonkan ampunan kepada Allah, bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahannam. Mereka itu tempatnya di neraka. Karena apa yang telah mereka lakukan? Ada pun orang-orang yang berbuat kejahatan, akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya. Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa, yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraish. Makan rakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat. Lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Maka ada pun orang-orang yang sengsara. Maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah, Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka, semuanya. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi. Niscaya mereka akan menembus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisap perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, ialah seperti taman. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan, ialah neraka. Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa, bersama-sama diikat dengan belenggu. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut syaitan semuanya. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Dan mereka menetapkan bagi Allah, apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan, bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazapmu, dan kami jadikan neraka Jahanam, penjara bagi orang kafir. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, Maka kami segerakan baginya di dunia ini, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat, neraka Jahanam. Dia akan memasukinya, dalam keadaan tercela dan terusir. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dia Allah berfirman, Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka Jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi, nyalanya bagi mereka. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya, kami telah mesti disediakan bagi orang-orang zalim itu, neraka, yang kejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, miscaya, mereka akan diberi minum dengan air seperti besi, yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. Dan orang-orang yang berdosa, melihat mereka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Dan kami perlihatkan Jahannam pada hari itu, kepada orang-orang kafir dengan jelas. Demikian balasannya, mereka, yaitu neraka Jahannam, disebabkan kekafirannya, dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku, dan rasul-rasulku, sebagai Allah-Allah. Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syetan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka, ke sekeliling Jahannam, dengan berlutut. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui, orang yang seharusnya dimusnahkan, ke dalam neraka. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka, ke neraka Jahannam, dalam keadaan dahaga. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya, dalam keadaan berdosa. Maka sungguh, baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula, hidup tidak dapat bertawabat. Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka, tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka, tidak meminta disegerakan. Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar Jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. Sambil memalingkan lambungnya, dengan congkak, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya, rasa azab neraka yang membakar. Inilah dua golongan, golongan mu'min dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut, dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang memacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, Apakah akan aku kabarkan kepadamu, mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya neraka, kepada orang-orang kafir. Dan neraka itu, seburuk-buruk tempat kembali. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal, di dalam neraka jahanim. Wajah mereka dibakar api neraka. Dan mereka di neraka, dalam keadaan muram, dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek. Janganlah engkau mengira, bahwa orang-orang yang kafir itu, dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat, adalah neraka. Dan itulah, seburuk-buruk tempat kembali. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala, bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh, karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka, dengan dibelenggu. Mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam, dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya, dan paling sesat jalannya. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu, membuat kebinasaan yang kekal. Dan neraka Jahim, diperlihatkan dengan jelas, kepada orang-orang yang sesat. Maka mereka sesembahan itu, dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dan kami jadikan mereka para pemimpin, yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong. Dan dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang, di antara kamu, dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu, ialah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Mereka meminta kepadamu, agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahannam itu, pasti meliputi orang-orang kafir. Dan siapakah yang lebih zalim, daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak. Ketika yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka jahannam, ada tempat bagi orang-orang kafir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati, dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya, setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa, petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Dan ada pun orang-orang yang fasik, kafir. Maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah, dan taat pula kepada Rasul. Dan kami tundukan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami. Kami rasakan kepadanya, azab neraka, yang apinya menyala-nyala. Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat, maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu, azab neraka, yang dahulu kamu dustakan. Sungguh, syetan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syetan itu hanya mengajak golongannya, agar mereka menjadi penghuni neraka, yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka, neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan, hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah, kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Inilah neraka jahannam, yang dahulu, telah diperingatkan kepadamu. Kecuali syetan, yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka, jalan ke neraka. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu, di tengah-tengah neraka, yang menyala-nyala. Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum, sebagai azab, bagi orang-orang zalim. Kemudian pasti tempat kembali mereka, ke neraka jahim. Kecuali, orang-orang yang akan masuk, ke neraka jahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Yaitu, neraka jahannam yang mereka masuki. Maka itulah, seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dikatakan kepada mereka, Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu, yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya, Mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Mereka berkata lagi, Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya, dua kali lipat di dalam neraka. Sungguh, yang demikian, benar-benar terjadi. yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya, dengan kembali taat kepadanya. tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka. Di atas mereka, ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahannam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka jahannam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rosul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, Benar, ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Mereka menjawab, Dikatakan kepada mereka, Masukilah pintu-pintu neraka jahannam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir. Yaitu, sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertawabat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya, bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia, maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya, orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Kepada mereka, diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata, kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, Mohonkanlah kepada Tuhanmu, agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Dan Tuhanmu berfirman, berdo'alah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinah-dina. Kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Dikatakan kepada mereka, Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahannam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka Jahanam. Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah. dan mereka akan mendapat azab yang besar. Dan kepada mereka dikatakan, Pada hari ini, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali, tidak akan ada penolong bagimu. Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertawabat. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, Ya, benar. Demi Tuhan kami. Allah berfirman, Maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak, nerakalah, tempat tinggal bagi mereka. Perumpamaan Taman Syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan, dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berperasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu, seburuk-buruk tempat kembali. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Maka sesungguhnya, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu, neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam, semua orang yang sangat ingkar, dan keras kepala. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, Apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, Masih adakah tambahan? Hari pembalasan itu, ialah, pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam, dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa dan dibakar di dalam neraka. Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Harta harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, menjelaskan, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh diantara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa menurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya, dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama lamanya. dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Ia Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia, di atasnya ada sembilan belas malaikat penjaga. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mu'min itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala, yang tidak melindungi, dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa, kepada orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan. Lalu mereka tidak bertawbat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat mahluk. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahanam yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka terima